Ya pasti ya, jadi yang namanya ilmu itu anugerah Allah Dan kita gak punya ilmu tanpa adanya guru, tanpa adanya buku, tanpa adanya teman-teman yang membantu Itu semua sarana-sarana ini dari Allah, anugerah besar Antu bisa ketemu syekh yang paling berilmu di dunia saat ini gitu, itu anugerah besar Kalau bisa ketemu dan mengambil ilmu darinya Betapa banyak orang yang punya duit banyak tapi gak pernah mencicipi satu tetes pun dari ilmu itu Kita bisa jadi gak mencicipi tetesan dunia tapi tetesan banjir ilmu, agama itu luar biasa Itu anugerah lebih besar daripada segedar anugerah yang diberikan oleh para hartawan Itu anugerah memang anugerah dari Allah, makanya berdoa, jadi semua itu dengan doa Banyak banyak berdoa, bisa dipertemukan dengan ulama-ulama yang hebat Kalau gak ketemu secara langsung mungkin ketemu dengan audio videonya pun tidak ada rotan akar pun jadi Nah itu karuninya dari Allah, kan ada sebenarnya kan Saya punya guru di Jamil Rahman dulu, dia gak punya biaya, dia tahu, setahu persis Mendaftar Madinah, gak udah lewat umurnya, mau ke Yaman, mau ke mana, mau ke mana Gak punya biaya, akhirnya cuma dia tekuni dari kumpulan-kumpulan kajiannya Syekh Utaimin dipelajari di rumah Berilmu juga, jadi muridnya Syekh Utaimin secara tidak langsung Bisa gitu, akan bisa ngalahkan orang-orang yang ke luar negeri Keluar negeri kan kadang-kadang cuma modal bangga-banggaan gitu, udah ke luar negeri gitu Ada yang gelar, ada yang gak gelar, kalaupun gak pakai gelar, gelarnya lurusan luar negeri gitu kan Itu gelar Ya itu kan kadang-kadang belum tentu, ilmunya belum tentu Yang penting ketekunan, makanya kita sekarang bisa duduk di depan ulama, walaupun ulama udah mati Itu hari ini bisa gitu Zaman dulu gak terbayang itu kan Makanya dulu diantara tangisan-tangisan alihadis Udah dikejar ke sana, ke negeri yang jauh menempuh perjalanan berbulan-bulan Sampai di sana, dapet berita, gurunya udah mati Yang dia mau ambil ilmunya, sedihnya bukan main Ilmunya memang ada, murid-muridnya bisa diambil ilmunya Tapi kan salatnya jadi turun gitu Iya nazil Itu sedih banget itu Zaman dulu Gak bisa belajar seperti zaman sekarang ya Sekarang sarana perasaan anak semakin mudah Tapi ya itu, kemalasan makin kuat gitu Himah makin lemah Beda dengan orang dulu Kekalahan kita di situ Tapi itulah ya, awas Hati-hati jangan sampai malas gara-gara Fasilitas Fasilitas membuat kita malas Jadi walaupun antum bisa mendatangkan seh-seh besar yang sudah dikuburan Antum bisa bangkitkan lagi sekarang gitu Tapi bukan berarti antum, udah lah gak usah kemana-mana Tetep barokahnya duduk langsung dengan ulama beda gitu Duduk langsung itu tetep beda Dibanding dengan audio atau video media gitu Beda, tetep beda Barokahnya beda Jadi tetaplah semangat Karena bisa jadi Sisa-sisa sejarah itu tinggal sedikit Untuk menjadi sisa-sisa sejarah Sejarah kebenaran Karena sejarah kebatilan masih banyak Yang melanjutkan masih banyak Likulisye waris Segala sesuatu itu ada pewarisnya Kebenaran ada pewarisnya Kebatilan pun ada pewarisnya Pencetus Mutazila sudah mati dari dulu Tapi Mutazila masih banyak bergentayangan di muka bumi Bahkan makin banyak Itu kalau gak dihadapi oleh orang-orang yang Mewarisi kebenaran Siapa lagi Mereka akan semakin Membabi buta Menyeruak kemana-mana Terima kasih